Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol, kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri, berarti itulah demikian penting yang mereka memandang judikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan hakim sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, calon Presiden kita yang sebentar lagi dilantik, Presiden kita tercinta. Yang pasti apa yang dimintakan tadi, mintakan 142 persen kenaikan, insya Allah kita tunggu beliau. Dan kemudian repisi kembali PP 94 tahun 2012, ya oke di buku itu. Dan yang paling penting, RU Jabatan Hakim, ya. Jadi kita tidak usah berdebat lagi, karena di dalam RU Jabatan Hakim itu semuanya ada. Semuanya ada di sana, baik itu termasuk quantum of work, kemudian jaminan keaman hakim, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan, dan lain sebagainya. Itu semua ada di sana. Jadi kita atur di dalam RU Jabatan Hakim tersebut. Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri. Jadi saya pikir itu.